Bismillahirrahmanirrahim Masih nuduh Allah gak ngerti Ini gak usah kebingungan Persoalannya ya sangat kondisional sekali Sangat tertentu Jadi artinya bahwa Berdoa dengan mulut itu Bisa jujur, bisa gak jujur Tetapi ketika didukung Dengan bukti doa yang Dalam aplikasi di lapangan Bentuk etos kerja yang tinggi Semangat segala macam Siang malam dia bekerja Itu kan punya pembuktian pasti Dia benar-benar pengen kaya Pokoknya rozak ya rozak Setiap malam seribu kali Tapi kalau siang tidur aja Saya lebih yakin bahwa orang itu pengen kaya Malamnya ya rozak ya rozak Memanggil nama Allah Tapi siangnya juga dia Bekerja di sawah, bekerja di mana-mana Seharian duit kan Itu adalah ketika Orang itu ingin Mencukupi kebutuhan-kebutuhan Dari sisi yang lain Saya melihat Ini kan ada yang ini kan dari Satu hal dari renungan Orang yang non-muslim Menurut kita kan Agama lain Bahkan yang tidak beragama Mereka gak pernah berdoa Mereka makan juga kok Jadi apakah kita bisa makan Karena doa kita Atau otomatis Allah kasih Ya orang yang gak bertuhan kan Gak yakin Bahwa itu dari Tuhan Yang Tuhannya gak ada Kata mereka kok Ya kan begitu soalnya Jadi bagaimana kita melihat Masih ada gunanya Yang kedoain nih Itu kan ini soalnya Nah arah saya adalah Bukan menafikan Pentingnya doa Karena pada ujung-ujungnya Saya melihat bahwa Berdoa itu yang penting Bukan persoalan Kita butuh apa Lalu dikabul atau Tidak bukan Bahwa Doa mukhul yang ibadah itu Intinya bahwa Doa itu inti ibadah itu Karena apa? Ketika kita berdoa Itu ada suatu pengakuan Bahwa dia adalah Tuhanmu Dan kamu adalah hambanya kan Dan sekarang ujung-ujungnya Setelah kita melihat Bahwa Allah mah mengetahui Allah mah penghasil Mampu nyayang Akhirnya Perlu kajab berdoa Ya perlu Minta ampun Minta hidayah Minta rahmat Tapi Soal minta dikasih makan MENYA Gak pernah mengetahui Dikasih makan kok Jadi Pada suatu ketika Sampai kepada tahapan tertentu Kita sudah Menjadi Hambah Allah Menjadi kekasih Allah Yang mendapat perhatian khusus Yang disayang Disintainya Ya saya kira ya Ngapain Kita Ngesabrak Ngomong-ngomong Minta macam-macam Ya udah aja lah Kita menyanyikan lagu cinta aja Lalu Apa yang menjadi kita kebutuhan Ya Allah tahu Ya udah udah lagi Malah ujung-ujungnya Kalau kita minta-minta Malah Beranggapan Allah gak tahu Sekarang jujur Allah tahu gak Apa yang dibutuhkan oleh Pondok Pesantaran Carampingan Allah tahu gak Bahwa apa yang Saya lakukan semuanya Untuk membela Agama Allah Iya kan Tahu gak bahwa apa yang Lakukan dalam pikiran saya Satu Bagaimana saya bisa Ngasih makan sama Teman-teman kita Sama Anak-anak kita Mama tahu Ya kalau sudah tuh Kenapa minta Ya ibaratnya Seorang Kamu punya anak Mondok Sudah ada komitmen Sebulannya 600 ribu Kan gitu 300 buat makan 100 buat Rp 200 buat Jajan Masa tiap bulan Anak kirim surat Mengingatkan orang tuanya Jangan lupa kirim Pesantaran Yang penting Orang tujuh akan lebih senang Ketika anak itu Sudah gak usah Nagi Nagi tiap saat Buktikan saja Kamu belajar Yang bener berprestasi Ini di tingkat manusia saja Kan sudah jelas Bahwa prosedur itu kan Bisa dibenarkan Gak usah kirim surat lah Wah jangan lupa Tapi semangnya Dia bisa kadang-kadang Bisa marah juga Kalau keselingan Di tegur sama anaknya Malah lebih senang Kalau anak itu Menunjukkan Pesantaran tinggi Mujur lagi yang satu Kan begitu Terus memuaskan Selama belajar Gak pernah seharipun Bolos Berlaku semakin baik Kemudian pondok Dia sopan Masyarakat juga Mengaguminya Bahkan karena Dari mana pondok Dia kok lain Dulunya beringasan Sekarang kok jadinya Santus Ya kan gitu Nah itu lah Bukas ditempat Di Bolos Sedang pinggan Jadi baik Ya saya kira ya Ketika sudah berprestasi Si anak gak usah Minta tambah juga Orang itu juga Ya kira-kira gitu Jadi kadang-kadang Kenapa kita jadi bangkrutnya Karena kita kerjanya gak bener Pasal nanya Ya kan Kitanya gak bener Yang orang dagang ya Timbangannya dikasih Bandul timah Utang Kredit Motor Tiga bulan gak bayar-bayar Ya kan Meditnya nongol Tangka sengsara Gak pernah dibantu Sesama Islam Hanya kadang-kadang Dia sering gak sholat Gak dibantu Karena sering tinggal sholat Urusan apa dengan sholat Orang-orang 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 Dia gak pertanyakan Agamanya apa kok Ada tsunami Dia kirim Bantuan Jadi lebih mana Kebesaran jiwa mereka Dengan kebesaran jiwa kita Kita sesama umat Islam Yang sudah Islam Saja Muslim Hanya karena tidak sholat Gak dikasih jakat Mereka Demi kemanusiaan Tidak melihat Adanya perbedaan Perbedaan agama Kalau terjadi Sesama Islam Atau Apalagi kalau agamanya lain Mampus semuanya Gak bakal diperhatikan Sama kamu Nah kondisi macam ini Mana mungkin Allah kasih kekayaan Kepada kamu Makanya ada komitmen Kita hebat Dunia makmur Konon kah Saya tidak akan Membedakan agama Tidak membedakan Suku bangsa Tidak ada beratnya Semuanya hamba Allah Kita kasih makan semua Kita makmurkan semua Tegakan supremasi hukum Kebedaan sosial Ujungnya Akan berbundung-bundung Mereka tertarik Islam itu hebat Universalisme Universal Santun Itu Yang belum-belum Macan mereka Kamu sudah diskriminasi Ya enggak Pak Cik Sabir Lu ada peluang kerja Pada negeri Yang masuk Saudara sendiri Pemuda-muda yang berbakat Yang berpotensi Gak masuk Bagaimana Bisa Allah Kabulkan Nah itu Loh persoalannya Ya jadi Saya kira Ini pengalaman Pribadi Berulang-ulang Ceritakan Yang ceritakan Sadrosit kan Pengalaman Berulang-ulang Itu lah Yang menentukan Seseorang itu Sampai tingkatan Yakin Betul Ya karena Pengalaman Berulang-ulang Ketika Saya habis makan Ngelamun Hancar dalam bikin Kayak-kayak Habis makan Kalau ada rambutan Enak banget Ya Ya Keliatannya manusia Kan Seorang tamu Kasat matanya manusia Ya karena Makan rasa Lagi di tengah desa Kan gitu Nah ketika Saya di tengah hutan Sampai Nah ini kan Tidak masuk Di akal Manusia biasa Nah ketika Saya katakan Ini Maryam Bisa kok Ketika saya ceritakan Apa jawabnya Itu kan Mariam Ya kamu juga bisa Jadi Mariam Kalau kondisi kamu Sama persyaratannya Terpenuhi Kamu juga bisa jadi Mariam Siap jadi Mariam Kira-kira Dikalkulasikan Mungkin Perempuan Indonesia Kira-kira Pangkatnya Kayak-Maryam Ya sangat mungkin Mengempatnya Mungkin dia juga manusia Kok Setiap Dia juga Persoalannya Dia gak yakin Bapakku bisa Jadi Begini mungkin Dia seorang Kopra Itu jenderal Itu kan jenderal Ya pantas Kamu bisa jenderal Ya gak bisa Dengan kondisi Administrasi negara Yang sudah mapan Gak mungkin jenderal Langsung jadi Kopra Karena ada aturannya Iya kan Harus naik dulu Pangkat Dan orang Udah naik lagi Sekolah lagi Baru Umur sudah 40 Mas pangkat Kopra Ya prakan Kalau zaman Revolusi Kan bisa terjadi Tamatan SD Jadi jenderal Ya kan Revolusi Tempurnya Menang Itu disekolahkan Ke Amerika Yang waktu itu Tentara juga Gak ada Stambuknya Dada daftar Ya kan Gitu Lagi-lagi Itu kan Makomnya Nabi Muhammad Setiap Diceritakan Dari Al-Quran Itu adalah Sebagai Teladan Dan contoh Yang bisa Kau capai Kalau gak mungkin Gak bakal Diceritain Ya kan Ya sekarang begini Apa sih artinya Al-Quran Menceritakan Nabi Nabi Sulaiman Bisa mengangkat Istana Balkis Dari Yaman Ke Terus Itu juga bisa Kalau kamu bisa Mendapatkan ilmunya Nabi Sulaiman Itu kan Bisa gak Bisa gak Ya bisa Kenapa Tidak Aneh Nama Maksudnya Sulaiman Ini Kita Minder gitu Kamu nih minder Minder Kalau mindernya Dari kesadaran Saya ini Belepotan Banyak dosa Itu yang bagus Tapi Bukan kesitu Dudu makome Nanti Melihatnya Itu sedaya Mustahil Ya kan Tetapi Potensi manusia Itu sama Diberi potensi Sama Eh itu juga Sama Kepai Sulaiman Juga sama Semua juga Sama Rungka Satu Ya Bagaimana Bagaimana Keselan Gelepungnya Glepungnya Makin G Teriguan Glepungnya